Saking budaknya kan mereka juga bingung mau jual ke siapa, kemana kita mau jual, udah coba posting, otomatis orang melihat juga, wah ini kurang bagus, otomatis dong, banyak pilihan, beradu harga, yang akhirnya mau gak mau, udah, jual murah, jual murah, oke. Kalau itu kita masih bisa terima, yang saya gak terima, kenapa konten cupang harus di banner, nah itu gak tau deh tuh, nah ini saya jujur waktu itu akhir bertanya-tanya sampai kawan-kawan netizen tuh ada yang, wah ini mah ada yang iri kang, ada yang sebagainya kan, akhirnya cabur deh, ntar dulu, ntar dulu. Jangan sehujurn, saya bilang gitu, jangan sehujurn, tapi gak masuk akal juga soalnya, tapi sekarang ini, saya sering buka YouTube, sekarang ini masih ada yang, yang konten-konten cupang masih ada. Nah, jadi gimpeh, kalau saya perhatikan kan, karena kita konten creator cupang kan tau nih, siapa aja nih yang vokal gitu ya, jadi YouTuber ini ada memang yang YouTuber khusus cupang, ada yang dia asal aja yang konten cupang gitu ya, nah, jadi yang beneran Yang fokus di cupang, ini yang dihajar Be, saya perhatiin. Yang terlalu vokal, yang vokal, penonjol, itu dia dihajar-hajarin. Saya perhatiin dari, sebenernya Bang Mirja sampai hilang, gak kan? Saya itu udah kena SP3 kawan-kawan, makanya hilang kemarin kan? Saya, video saya, saya private semua, hilang semua. Saya lebih baik kehilangan viewer jutaan loh kemarin loh, gak apa-apa lah. Daripada saya harus menghapus video saya, Be. Jadi, begitu udah aman, ini saya baru munculin lagi gitu kan? Karena saya gak mau, karena itu kayak kreasi kita, Be. Saya ngobrol lama-lama-lama, itu kan? Saya gak mau kehilangan itu. Nah, saya gak habis pikir gitu, sampai Babi Diwe juga kan, Cang Raka, rumah cupang, kena semuanya kan? Nah, kalau mereka, nah ini tadi, kan ada yang bilang, itu masih sistem dari YouTube. Babi bilang, masih ada kok yang upload cupang kan? Aman. Karena mereka tidak vokal. Dia gak sering, gak sering ngontenin cupang terus gitu loh, Be. Kalau yang cuma 1, 2, 1, 2. Terus kalau ini sistem, ibadahnya, sekarang gak boleh ngonten cupang. Dari awal saya bikin, itu cupang semua, Be. Gak, kalau nanya yang terakhir doang gitu loh. Ya, memang kalau kita kembalikan ke sistem, berarti memang sistem sudah punya aturan. Sebelum-sebelumnya kan gitu. Sementara, kita juga berusaha mengikuti sistem, agar tidak terjadi hal-hal yang seharusnya. Ya, mungkin Coca-Cola kurang es kali ya. Coca-Cola kurang es. Ya, gitu aja. Coca-Cola emang gak ada esnya, Be. Iya, makanya kurang kasih es. Kalau jadi es, Coca-Cola emang jadi dingin. Coca-Cola emang jadi dingin. Coca-Cola emang jadi kokas kolas. Jadi Coca-Cola emang jadi kokas kolas ya? Gak pakai es. Ini gak gini. Coca-Cola emang kurang es. Jadi, jadi gak dingin maksudnya. Ini, intinya mah, seorang, apa ya, seorang junior, lagi ngadu nih sama seniornya gitu ya? Iya, iya, iya. Iya, benar, benar. Jadi, kalian juga biar pada tahu, bukan saya gak mau konten cupang lagi. Bukan saya terus beralih ke ikan lain. Sampai kan kodok aja saya kontenin, Be. Mana cupangnya? Bukan gak mau konten. Setiap saya upload itu dihapus, akhirnya males saya untuk konten gitu kan. Iya, kalau pandangan saya pribadi, ya mungkin secara ego kita sebagai manusia kita punya hak. Bercerita, menceritakan sesuatu. Tapi kalau kita libatkan Tuhan di situ, ini sebenernya Tuhan sedang memandikan kita juga sebenernya. Betul. Kalau dikembadikan saja. Kalau kita kembadikan, biar kita mungkin lebih bijak dalam bersikapi sesuatu gitu. Bahwa, bahwa rezeki itu di tangan Tuhan. Biar kita lebih mungkin seperti itu. Lebih ragin lagi nyari duitnya. Nah, gitu Mali. Gitu, iya, iya, iya. Dan kita tahu siapa kawan, siapa lawan. Eh, bukan siapa kawan-siapa lawan. Siapa kawan yang ada saat kita susah gitu ya. Benar, benar. Benar, benar. Banyak yang ngilang juga. Ya, pastilah. Banyak yang ngilang. Banyak. Banyak yang ngilang. Sampai saya, nih jujur, kawan-kawan. Saya itu, sampai tidak ada pemasuhan sama sekali. Nol. Sampai saya ngebis kerjaan ke kawan yang sudah kemarin bekas saya bantu. Terus berhasil. Saya minta kerjaan. Alhamdulillah, Be. Gak dikasih. Nyesek saya itu, benar. Nyesek, asli. Ya Allah, saya bilang gitu. Ya udahlah. Ini jadi curhat, Be. Gak apa-apa ya. Jadi memang saya bilang, secara manusiawi hal yang wajar. Yang wajar. Karena kita dihadapkan tanggung jawab hidup. Ya. Ya, anak, ya istri mungkin hal-hal yang wajar lah. Karena ada gerbong di belakang, gak? Gak darah mulu. Undulnya, undulnya. Sebenarnya, siapapun juga akan bercerita seperti itu. Dan akan begitu. Karena apa dihadapkan tanggung jawab itu, ya kalau yang di pertanyaan mau ngerti keadaan. Kalau enggak, munculnya sensasi yang besar. Pasti. Kayak gitu. Memang memalumi keadaan itu lebih, 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 lebih sulit. Dan membutuh perjuangan yang sangat. Iya. Itu aja. Jadi, gimana, Be? Kalau kemungkinan booming lagi sih, agak susah ya, Be? Kalau saya bilang, sedang proses. Proses. Kalau, kalau, kalau. Ini baru anggapan saya. Kalau, kalau, kalau mungkin. Kalau mungkin untuk seperti yang kemarin-kemarin kemungkinannya kecil. Itu kan hanya oknum sebenarnya. Yang memahalkan itu kan oknum juga ya. Itu juga kita harus care ya. Dalam arti kenapa. Ya sebenarnya dari dulu pun. Dari tahun-tahun dulu pun sama. Harga kita beli di pasar. Harga kita beli di online. Itu jauh B. Beda. Beda. Sekarang pun di online pun terkadang. Harganya juga banting-banting benar-benar kayak matahin tulang. Matahin tulang. Kenapa? Mereka petani. Gitu. Mereka petani gitu loh. Atau nyekek petani. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kalau, kalau dibilang nyekek petani. Sampai mereka di online harganya. Sampai sejauh itu. Semurah itu. Bukan nyekek petani. Mereka sudah punya perhitungan sendiri. Oh iya. Tapi ada yang beli seribu perak. Lah iya. Ikan yang itu standar umum di pasar parung 10 ribu. Satu begini. Karena kita ini tidak memiliki standar negara. Dengan harga kayak cabai, bawang. Kalau negara memberikan jaminan dengan harga kayak di luar negeri. Mungkin nih. Harga cabai. Harga cabai 10 ribu. Itu mungkin kita. Ya kan sekarang. Oh ada. Nah sekarang kita kan bebas. Gitu kan. Sekarang bebas gitu. Bebas dalam arti. Suka-suka lo. Gitu. Gitu. Jadi. Saya juga. Saya. Ya berusaha malum kesana. Gitu loh. Apalagi udah bicara hobi. Kadang udah bicara hobi kan. Kadang. Ego kita juga tinggi. Gitu kan. Ya itu tadi. Jadi. Cuma efeknya jadi kesemuanya ya beya. Ya pastilah. Jujur be. Di saat yang lain mahal. Saya. Saya gak pernah jual ikan mahal. Semah-mahalnya saya jual ikannya. Paling gope. Sejuta mungkin be. Itu. Yang udah gue. Agus banget. Saya. Yang namanya jual ikan ya. Yang namanya jual ikan saya. Pernah yang namanya jual. Sampai. Sampai. Sampai beberapa juta. Per ekor gitu ya. Dalam arti kenapa. Memang berbedakan kualitas. Bagus banget ya. Bagus banget. Bukannya. Gaji mumpung. Gaji mumpung. Dan gaji mumpung. Dan memang itu bener-bener. Belum ada di umum. Tapi sudah saya berani. Keluar. Kayak gitu. Jadi pantes gitu ya. Jadi ya. Kadang kalian memang harus. Harus 10.000. 20.000. Kalian memang. Itu menghaknya yuk. Diterlalu ulahkan gitu ya. Ya iya. Atau yuk. Atau yuk. Ini ada. Ada isinya ada. Ini asli. Bukan Rengina. Bukan Rengina. Coba. Bukan Rengina. Bukan Rengina. Bukan Rengina. Bukan. Takutnya isinya. Ayo nih. Peyek kering. Sekarang intinya begini. Kita berkeluh kesah pun juga percuma. Berkeluh kesah pun kita percuma. Terlalu. Terlalu berfikir negatif juga. Malah merusak diri kita sendiri. Coba gimana caranya kita. Jika memang bisa kita pertahankan. Kita pertahankan. Kita rubah sesuatunya agar keadaan bisa lebih baik. Kan begitu. Kenapa yang namanya jalan itu. Manjang. Luas. Strategi. Ya kita harus punya strategi sendiri. Ya kalau yang saya lakukan pribadi sih Be. Pertama karena akun saya udah ditandain. Akun Markas Supang. Yang sekarang jadi sisi lain macu. Saya bikin akun bayangan Be. Akun bayangan ini kan masih kecil. Saya nanti fokus ikan-ikanan tuh di akun itu Be. Di akun cadangan ini. Nah. Rencana saya. Saya lagi nunggu. Digit dulu di suasana. Sampai orang yang nge-banner takdown udah lupa dulu. Baru nanti kita mulai kecar lagi. Gitu. Karena bagaimanapun ya. Sebelum saya monten cupang. Sebelum saya bikin YouTube. Saya emang udah main cupang Be. Udah dagang cupang saya. Udah nyemper di pinggir jalan. Muter. Dan lagi pula begini. Ya sekedar hibawan. Ya mungkin ada ya orang berpikir. Mungkin karena ngerokok. Ya sekarang iklan aja berani dipamerin di TV. Ikan kasar yang begitu. Ya. Ini kan juga iklan juga sebenernya nih. Ini juga iklan juga sebenernya nih. Ini juga iklan juga sebenernya nih. Ada tango. Ini doang nih. Ini gak tau nih mereknya apa nih. Hahaha. Gue gorengin sendiri. Hahaha. Jadi gitu. Dia gitu. Satu. Di negara kita tidak memiliki standar negara. Dari harga. Standar harga ya. Ikan diri ya. Tidak memiliki. Kecuali ya. Kayak. Kayak sayur. Sayur mayur. Mungkin ada. Itu pun hanya beberapa. Tidak semua kan. Iya. Kan gitu. Ya memang. Jadi. Masyarakat diberikan kebebasan untuk. Berjual beli di situ. Ya di saat begini ya harus kita terima gitu loh. Kenapa kita. Kok mahal-mahal ya. Mungkin ada oknum awal-awal yang bikin. Seolah-olah itu seperti itu. Padahal ya memang begini kenyataannya. Kalau saya pribadi. Ya kagetnya gak kaget. Itu loh. Gila sih. Apalagi ada yang. Ini jujur nih. Yang jual. Sampai puluhan juta. Iya. Itu. Udah gak masuk akal. Ya saya sih gak menghimbau kesana. Dalam arti begini. Saya. Selama ini. Dalam. Ya saya selama ini. Selama saya berumah tangga. Selama ini. Saya menghidup hanya cuma di ikan. Dari sedikit-sedikit rezeki. Saya kumpulin ya. Sampai alhamdulillah. Bisa nguliahin anak. Sampai S1. Dalam arti kenapa. Ya jangan putus asa. Maksudnya kayak gitu loh. Kalau kita putus asa-sastak di situ. Jangan. Karena. Banyak cara. Banyak cara. Yang memang. Bisa mengangkat usaha kita. Alah kalau kita udah males. Bahkan kita berpikirnya negatif. Terhadap sesuatu. Itu. Otomatis. Usaha juga tambah. Tambah macet. Tuh. Seperti itu. Ya pokoknya. Ya kalau soal semangat. Ya wajib. Karena apa. Kita punya tanggung jawab. Di belakang kita. Dalam. Dalam keadaan apapun. Kita punya tanggung jawab. Kalau soal mengeluh. Dompet kurang impus. Ya sama. Itu. Sama ya. Mau impus yang berapa milik. Tetap ambis. Gitu loh. Itu kayak gitu loh. Mau impusan yang segini galun. Ya iya. Dengan galun. Dricin juga abis. Bisa. Bisa. Bisa sampai. Jadi kita bukan turun ya. Bukan. Patah. Patah. Tiba-tiba langsung tep. Waduh. Sekarang begini. Denger harga ikan. Seolah tinggi gitu kan. Orang kan ambisi. Cuan-cuan di otak. Cuan. Begitu dia nggak bisa. Tidak memahami. Pasar itu seperti apa dan bagaimana. Pasar itu kan sifatnya luas. Bisa pasar lokal. Bisa pasar. Pasar sebuah negara. Kan luas. Otomatis. Orang juga. Mesejajarkan gitu loh. Mesejajarkan nilai matau. Wow. Matau wangi juga otomatis dong. Satu jauh tahu begini. Banyak orang bilang. Kita kalau ke luar negeri. Harga segini belum tentu. Orang luar terkadang. Hanya. Hanya berani. Harga 5 dolar. 3 dolar. 10 dolar aja udah. Udah. Cakep lah ya. Cakep lah. Sekarang kalau memang orang yang belum paham. Ke arah-arah situ. Ya otomatis kan. Ya. Munculnya. Suges-suges yang. Iya. Yang gak ngena jadinya. Itu kayak gitu. Ya makanya. Ya tetap usaha. Ya kita harus berjalan. Gimana juga. Nah kita di belakang kita. Banyak orang-orang yang perlu kita. Nah itu dia. Jadi. Kita biarkan aja dulu ya Pak. Iya lah. Fenomena ini ikutin aja dulu ya. Iya lah. Disini ada filter sendiri. Lagi di sharing ya. Ya filter sendiri. Siapa yang bener-bener mau belajar. Anggaplah kita kuliah nih. Disini tempat kita belajar nih. Harusnya di saat kondisi gini. Kita bener belajar. Karena apa. Yang namanya memahami genetik itu luar biasa. Genetik itu gak akan pernah ada habisnya. Mau dibahas kayak apapun. Dan gak butuh waktu yang lama. Yang sebentar ya Pak ya. Harus lama. Iya harus lama. Memahami genetik lama. Karena apa. Kalau udah bicara warna kulit. Udah bicara ngomongin sisik. Bicara banyak hal. Wah luar biasa. Untuk kayak gitu. Untuk ngebentuk sesuatu aja. Wah butuh. Tahun-tahun. Nah iya. Makanya. Kalau cuman. Semangat kita cuman karena uang-uang. Wajar. Otak kita cuman uang. Wah sekarang gak laku. Ya wajar. Kita gak doang. Kalau kita berfikir kreasi. Yuk gimana caranya. Ya saya. Saya yakin ya. Namanya hidup tuh. Pasti ada jalan keluar. Itu kayak gitu aja. Betul Beb. Terus sampai sekarang saya juga nge-breed nih. Hmm. Yang warna-warna saya blit. Gimana saya pola. Betulnya gimana. Itu tetep saya nge-breed. Tapi yang beli banyak aja Beb. Ya ada aja. Meskipun gak banyak. Tapi ada aja yang beli. Yang penting. Berjalan. Gitu loh. Jangan sampe stop disini abis ya Beb ya. Lah iyalah. Yang kita bikin kan juga. Yang udah yang. Kayak langgan-langganan. Yang mungkin. Beb ada ikan gak. Beb ikan pelingkat saya juga harus nyiapin. Lu percaya gak Yo. Gue sampe gak bisa beli empan buat cupang. Itu sedihnya minta amul. Ya Allah. Anak-anak gak bisa pada makan. Sampe. Dua hari tiga hari Beb. Bener Beb. Akhirnya. Ini nih. Kontak sebenernya. Derita. Derita pemain cupang. Hampir kebaikan pemain cupang. Iya. Lu mau ikan gak? Enggak kan banyak. Enggak lu bawa aja yang tadi ikan. Gue makan. Sampe gitu Beb. Akhirnya bawa. Karena. Daripada saya gak bisa ngasih makan. Iya. Sampe sepala itu. Satu contoh begini. Kita biasa jual harga ikan. Eee. Jenderung. Mau bagus mau gak. Seratus dua ratus ribu. Hmm. Tiba-tiba. Ikan kita yang bagus ditawar dua puluh ribu. Hmm. Otomatis gedon. Kok. Ngedon dong. Ngedon-gedon ayak. Mau gak mau ya akhirnya orang berpikir. Udahlah. Udahlah. Ikan banyak. Udahlah. Udahlah. Dengan bahasa-bahasa pesimis mau gak mau. Makin hari orang makin mundur. Ah. Sekarang mah harga ikan tuh. Udahlah gitu. Bahasa-bahasa. Bahasa-bahasa begitu. Yang akhirnya. Eee. Mental atau pulah pikir kita tuh. Jatuh. Semua jadi kebawah. Jadi kayak. Contoh kita belanja ke. Ibatnya belanja ke pedagang loh. Ibatnya saya belanja ke Rio. 100 ribu. Pas ke Bapak Edis. 50 ribu. Hmm. Besoknya pas beli ke Rio. Berapa ya? 100 ribu. Besoknya juga 50. Jadi gitu ya Be. Akhirnya yang paling rendah jadi patokan. Ya kan. Jadi buat perbandingan. Dibuat perbandingan. Dibuat perbandingan. Akhirnya begitu. Ya makanya saya. Kalau saya pribadi sih. Saya biasanya. Saya biasanya. Ikan di kolom juga banyak. Karena apa ya. Memang. Ya. Emang saya sayangkan begitu. Sampai yang terjadi sekarang ini Be. Apa namanya tuh. Dikasih aja orang gak mau loh. Begitu loh. Dikasih loh. Cupang bagus. Dikasih gak mau. Ya. Cuma-cuma. Hebat bener ini. Yang bikin permainan. Iya. Sebesi gak ada yang permainan. Sebenarnya. Ini ulah kita sendiri juga. Iya. Yang kita salah ini ulah kita sendiri juga. Ya. Kadang kita gak mau memahami. Bagaimana caranya. Mensikapi sesuatu ke depan. Gitu. Terlalu. Terlalu apa ya. Terlalu. Ambisi cuan nya terlalu tinggi. Ya. Ambisi cuan terlalu tinggi. Dia tepin sebuah kenyataan. Gak. Gak terima. Gak mau ngedon. Disitu dia mental. Jatuh. Jatuh. Gulung tiker. Tiker. Abis kena hujan lagi. Basah sekalian. Basah. Selana udah sebelumnya. Hahaha. Tiker lagi. Susah keringnya. Hahaha. Aduh. Sama. Ya memang mungkin. Ya bukan kita. Mungkin hampir semua. Yang yang dulunya memang. Emang. Berkibat pada. Pada ikan. Ya mau gak mau. Emang begitu. Ceritanya hampir sama. Gitu. Makanya kalau orang bilang. Bagaimana. Bagaimana. Bagaimana ikan. Di kolom banyak. Saya juga sering. Sering posting. Begini. Sama aja. Kalau Mbak B. Makasarnya mentalnya udah. Dari dulu. Menjadi ya. Sekarang namanya. Harga turun naik tuh. Udah lu. Biasa. Lu merah ya. Kalau orang yang saya bilang tadi. Keterbiasaan kita tuh. Seperti apa. Atau kita coba belajar. Membiasakan diri. Untuk melihat kenyataan tuh. Lebih baik. Gitu loh. Sekarang kalau kita udah. Punya ambil satu contoh gini. Satu yang. Satu yang. Yang. Yang saya katakan tadi. Kita membiasakan dengan harga yang nominal B. C. Dengan kriterikan begini. Oh iya. Otomatis. Kalau orang-orang udah punya. Punya ini sendiri ya. Dia punya market sendiri. Seperti itu. Ya kalau soal beralih ke yang lain tuh. Pilihan. Ya. Itu pilihan. Tinggal. Tinggal tanya diri kita aja. Kita nih hobi nggak. Nah itu. Kita hobi nggak nih. Gitu. Gitu. Saya sih jujur. Cupang di rumah sudah tidak ada B. Oh. Karena. Daripada saya nggak bisa kasih makan. Saya. Bahasanya saya titipkan dulu. Nanti begitu. Semua sudah membaik. Ekonomi saya sudah membaik. Saya sudah bisa ngerawat lagi dengan baik. Ambil lagi. Saya ambil lagi. Gitu. Dititipkan. Bukan berarti. Beralih gitu ya B. Ya kan banyak yang ngelohon-ngelohon. Wah ini udah nggak laku. Beralih. Kalau saya nggak. Emang malah nggak ada ikan sama sekali dong. Semua saya kasihin. Ya kalau. Saya pribadi sih. Bukannya beralih. Ya memang ikan banyak ya. Banyak. Ikan banyak. Masalah ikan banyak. Ya saya. Masih bisa jual ikan. Satu ikan tuh. Ya 75. 100 ribu masih jual. Bukan berarti murahnya. Murahan ya enggak. Tapi ikannya udah bagus banget. Ya enggak juga. Pokoknya ya lumayan lah. HMPK lah ya. Ya gitu dah. Ya HMPK kayak mau. Apakah saya pulang dibawain? Bawain. Gak sih makan nggak? Kasih. Bisa beli empatnya nggak? Gak. 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 Saya makan nasi. Dia makan nasi. Pakai lover ya. Gitu. Gitu. Dunia percupangan sekarang sedang. Lagi lucu-lucunya. Lagi gemes-gemesnya. Lagi asik-asiknya. Lagi asik-asiknya ya. Gak apa-apalah yang masih bisa bertahan-bertahan. Ya untuk sementara sih kita saling survive. Salah dulu beh. Karena. Ya. Rata-rata yang main cupang ini. Ya betul. Memang harus diawali hobi. Tapi rata-rata mereka tuh untuk bertahan hidup beh. Ya. Kemarin tuh makanya saking banyaknya ya kan. Saking hampir semua orang. Beragang disitu. Apa ibatnya. Bertaruh disitu beh. Maksudnya. Kalau jualan cupang. Angkeras bisa makan gitu kan ya. Ya. Sekarang gak bisa ya. Mau gak mau lah. Ya sekarang begini. Cari usaha yang lain dulu ya. Kerja gaji 4 juta, 5 juta. Kita beragang cupang. Sebulan itu bisa ngelebihin itu. Ya otomatis berani ninggalin kerjaan juga. Karena itu kan. Tapi bodoh itu beh. Ya gak juga. Kemauan mereka seperti ini. Biarin aja. Ya. Kalau saya memang. Memang dari dulu gak pernah kerja. Udah hidup kayak gini aja udah. Itu. Yang penting gak ya hidup. Dijaga. Itu aja. Jangan pentang-pentang kita. Melimpah. Kita lupa nabung. Lupa. Segalanya itu ya. Ya. Itu loh. Emang perlu sih yang namanya nabung itu perlu. Kenapa ya namanya. Hidup kan tuh ya. Rencana yang di atas. Kalau kita gak punya program. Kedepan juga gak bisa. Gitu loh. Harus-harus seperti itu gitu. Kalau enggak ya. Berantakan. Nabung pak. Dengerin ya pak. Nabung. Hah iya. Kalau gak nabung-nabung ntar belum anak sekolah. Lu gak lihat kemanyu status quo itu. Yang burung. Kenapa? Nabung gitu. Burung celapuk. Lu gak tahu tabungan gue berapa di rekening. 2200. Tungguin sampai 5 tahun ngebunga dia. Aduh. 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 Ambe. Ini cerita lucu. Gak punya duit deh. Ah lelang. Gak punya duit deh. Ah lelang. Gak punya duit deh. Ah lelang. Cari duit buat icat. Set. Icat kan. Kan. Punya duit tuh orang. Gak ada cat. Buat apaan. Aduh asem deh pinggul kok. Tenang kita lelang. Begitu abis lelang. Kan dapet ya. Ya udah transfer. Transfer. Transfer be. Ke rekening saya kan. BCA sama beri. Ya ada yang transfer ke BCA. Ada yang transfer ke beri. Begitu di cek be. Uangnya gak bisa diambil semua. Kepotong admin. Ternyata. Udah 2 bulan gue ke beri admin. Gak ada saldonya. Icat. Icat kemel ngomel. Gak bisa diambil. Jadi gue transfer ke V. Gini ya. Gini ya. Gini ya. Gini ya. Sekarang begini ya. Kemarin kita mungkin setahun 2 tahun diberikan rejeki cukup. Iya. Tinggal pengaturannya aja mungkin. Iya. Jadi pelajaran ya. Iya. Pelajaran. Sebenernya ada hikmah yang luar biasa kalau kita mau memahami segala sesuatunya. Kalau kita kembalikan ke ego kita ya mungkin kita menyalahkan keadaan. Iya. Itu aja. Gak asik. Kadang kita lupa. Ini. Terlalu enak. Iya. Terlalu asik. Saya datang kesini udah bahasanya udah mulai semangat lagi. Ya mungkin udah cukup lah kita. Ya. Kalau ditanya kena mental gak? Kang Marcu. Kena banget. Kena banget. Parah saya kena mentalnya. Mungkin 5 bulan lah. Udah ya kan. Tapi. Jadi masa itu udah terlewati Be. Iya. Sekarang tinggal semangat-semangatnya. Walaupun ya. Ya. Berat juga masih gitu ya. Tapi tetep harus berjalan. Asal tau aja nih ya. Temen-temen ya. Kang Marcu nih. Sebulan gak keluar. Udah kayak ayam nelor. Gitu. Rumah ya Be. Ayam aja kan. Nelor gak gitu. Amat. Monten gak gamai. Ya. Nih orang gak tau bunuh diri. Hahaha.